Selamat datang, sahabat Suara Papua ID. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami di saluran ini. Suara Papua ID adalah tempat yang berkomitmen untuk membawa cahaya kepada permasalahan yang terjadi di Papua Barat. Hari ini, kita akan membahas isu yang sangat penting, yakni 10 pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang telah mengemuka selama beberapa waktu terakhir. Dalam diskusi ini, kami akan berusaha memberikan wawasan yang mendalam dan berimbang tentang situasi yang terjadi di Papua Barat, serta bagaimana masalah ini dapat memengaruhi masyarakat setempat dan kawasan secara keseluruhan. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan ini. Mari kita bersama-sama memahami isu-isu penting ini dengan baik, serta mencari solusi yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Papua Barat. Jangan ragu untuk berbagi pandangan, pertanyaan, atau komentar Anda. Channel Suara Papua ID adalah wadah terbuka untuk diskusi yang konstruktif dan informatif. Mari bersama-sama menjelajahi isu-isu ini secara mendalam dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang Papua Barat. Terima kasih atas kunjungan Anda hari ini dan mari kita mulai pembahasan ini dengan semangat perdamaian, pengertian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta mempromosikan hak asasi manusia. PBB memiliki beberapa lembaga dan mekanisme yang bertugas untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di Papua Barat. Beberapa hal ini merupakan pelanggaran hamberat yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua di mata dunia dan lebih khusus di mata PBB sebagai lembaga independen bagi seluruh rakyat, dan yang menjamin kebebasan hidup dan berekspresi sebagai manusia. 1. Pembatasan Kebebasan Berbicara dan Berkumpul Pemerintah Indonesia telah dituduh melakukan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi di Papua Barat. Ini termasuk pembatasan terhadap kegiatan politik dan budaya yang melibatkan masyarakat Papua. 2. Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Keamanan Terdapat laporan tentang penggunaan kekerasan berlebihan oleh Aparat Keamanan Indonesia terhadap demonstran dan aktivis di Papua Barat. Beberapa insiden melibatkan tindakan yang merugikan masyarakat sipil. 3. Diskriminasi dan Penindasan Etnis Masyarakat Papua sering mengklaim bahwa mereka mengalami diskriminasi sistematis dan penindasan etnis oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup keterbatasan akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. 4. Pembatasan Akses Ke Wilayah Konflik Sejumlah wilayah di Papua Barat masih sulit diakses oleh jurnalis dan pengamat hak asasi manusia, sehingga sulit untuk mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi. 5. Pembatasan Akses Kemanusiaan PBB telah mengungkapkan kepihatinan terkait pembatasan akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terkena konflik, atau bencana di Papua Barat, yang dapat menghambat bantuan kemanusiaan dan akses kelayanan dasar. 6. Penggunaan Hukuman Mati Penggunaan Hukuman Mati terhadap aktivis Papua dan orang yang dituduh terlibat dalam kelompok separatis telah menjadi perhatian. 7. Penggunaan Penyiksaan dan Perlakuan Buruk Terdapat laporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat keamanan terhadap tahanan di Papua Barat. 8. Kelompok Separatis Terdapat konflik antara kelompok separatis Papua dengan pemerintah Indonesia, yang telah mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. 9. Migrasi dan Demografi Beberapa laporan mengklaim bahwa migrasi penduduk non-Papua kewilayah ini telah mengubah demografi dan kehidupan ekonomi masyarakat asli Papua, memicu ketegangan dan konflik. 10. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Terdapat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak di Papua Barat, termasuk penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata dan eksplotasi. PBB telah menerima laporan dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah ini secara serius dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Namun, upaya penyelesaian konflik di Papua Barat tetap menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, dan situasinya dapat berubah seiring waktu. Penting untuk mengikuti berita terbaru dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya untuk pemahaman yang lebih akurat tentang situasi terkini di Papua Barat. Sebagai kita mengakhiri pembahasan tentang 10 pelanggaran HAM di Papua Barat oleh Indonesia, mari kita bersama-sama mengingatkan pentingnya mengadvokasi hak asasi manusia yang adil, perdamaian, dan keadilan di Papua Barat. Mari kita berupaya bersama untuk menciptakan perubahan positif dan berikan suara bagi mereka yang mungkin tidak dapat bersuara sendiri. Semoga harapan akan masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi semua penduduk Papua Barat tercapai. Terima kasih telah mendukung channel Suara Papua ID dalam memperjuangkan hak asasi manusia di daerah ini. Terima kasih telah menonton!